Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pun Popirsa juga terpantau ramai lancar. Ya, khususnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke puncak Bogor yang naik berarti. Rencananya rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah akan diberlakukan dari arah puncak menuju ke Jakarta secara situasional. Pantauan dari Simpang Gadok pada siang hari tadi terpantau ramai lancar, khususnya arus kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah puncak. Siang tadi arus balik dari arah puncak menuju Jakarta diberlakukan penutupan jalan. Jumlah kendaraan yang turun dari arah puncak menuju Jakarta terpantau sekitar 15.000 kendaraan. Sementara jumlah kendaraan yang menuju arah puncak mencapai 11.000 kendaraan. Seperti terjadi kepadatan juga pada pagi hari tadi dan predisi titik-titik kemacetan terletak di tiga titik yaitu di Megamendung, di Gunung Pasir dan juga di Pasir Muncak. Petugas pengamanan pun disiagakan di sejumlah titik yang diprediksi menjadi titik kerawan macet. Sementara untuk rekayasa arus lalu lintas, sistem one way satu arah akan dilakukan secara situasional. Dan ini akan sesuai dengan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas pada saat itu. Lalu bagaimana pantauan arus kendaraan di Simpang Gadok pada sore hari ini? Informasinya akan disampaikan dengan rekan kami ada Diva Ulhak. Diva, pantauannya apakah masih ramai lancar atau terjadi kepadatan juga? Ya baik Alfat dan juga Tisa, pemirsa harus memasuki arus balik Natal 2023. Menurut pantauan kami dari Simpang Gadok Bogor Puncak Jawa Barat ini terpantau untuk dari arah Jakarta menuju ke puncak. Ini cukup ramai namun tak seramai seperti dua hari yang lalu dimana memang menurut data statistik dari Polres Bogor ini mencatat ada sekitar 60 ribu kendaraan perharinya. Namun kini hanya sekitar 24 ribu saja. Yang mana memang ini dinominasi oleh kendaraan sepeda motor yang memang banyak memasuki area puncak Bogor Jawa Barat. Dan untuk arah sebaliknya dari arah puncak menuju ke Jakarta ini terpantau cukup padat. Namun memang di belakang saya ini tidak terlihat karena memang ada di tiga titik kemacetan. Ya ini ada di pasar Megamendung, kemudian ada di Taman Safari, dan juga ada di pasar Cisarua. Yang mana memang oleh karena itu polisi ini melakukan rekayasa lalu lintas. Ya ini adanya sistem buka-tutup atau one way dari arah puncak menuju Jakarta. Ini dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan rencananya akan dibuka kembali pada sore hari nanti jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun ini masih situasional melihat bagaimana kondisi sepanjang ruas jalan raya puncak. Ini bisa akan diperlama atau bisa dipercepat. Ini situasional dan kondisional. Kemudian nantinya setelah dibuka kembali ini akan dilakukan normalisasi. Ya ini dibuka dua arah. Arah naik ke puncak maupun turun ke bawah. Untuk pengamanan arus balik Natal 2023 ini juga polisi, terutamanya polisi Polres Begor ini mengerahkan 800 personil khususnya untuk di Kabupaten Bogor. Dan 455 personil yang berfokus untuk mengamankan jalur puncak. Sementara demikian Alfat. Risa kembali ke studio. Baik, terima kasih di FAUH atas laporan Anda.